Bagaimana keadaan Gusti Prabu, Mada? Dimana beliau mengungsi? Mada Gusti Prabu tewas di perjalanan Satu pasukan pengikut rakuti mencegat rombongan pengungsian dan langsung menyerang kami Sementara Gusti Permaiswari dengan para Garwa Kedaton dan kedua putrinya Cerai berai Saya tidak mampu mengalahkan mereka Akhirnya terpaksa melarikan diri Kenapa tuan-tuan bersedih? Bukankah tuan-tuan seharusnya bergembira Karena Raja Lalim itu telah tewas Tutup mulutmu Bayangkari Pengabdian kami tidak seperti kalian yang membabi buta Dan akhirnya malah membuat Gusti Prabu tewas di tangan pemberontak itu Apa salah? Jika kami membela junjungan kami Kami rela mengorbankan jiwa raga demi keselamatan Gusti Prabu Sementara tuan-tuan disini mau bekerja sama dengan pemberontak Bukankah tuan-tuan sekalian mendukung rakuti menjadi Raja? Kurang ajar Sabar kemar Sekali lagi kamu bicara seperti itu Ku bunuh kamu Mada Dia bukan Raja kami Apa yang dikatakan Pumada benar? Karena dia tidak tahu bagaimana bersiasat Mada Kalau kamu belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi Jangan sekali-kali berani mengatakan Bahwa kami disini tidak setia kepada Raja Kami Seluruh Rakyan dan para Adipati Tetap setia kepada Raja Dengan cara kami Tanya Adipati Suranata Benar Mpumada Saya sudah menghubungi seluruh Adipati Sampai Ketuban dan Sedayu Mereka masih tetap setia kepada Gusti Prabu Jaya Negara Saya akan menyerang dari pintu rahasia yang langsung bisa masuk ke Tilam Sari Raja Saya yakin Tidak semua orang tahu jalan rahasia itu Lewat jalan ini kami mengungsikan Gusti Prabu waktu mereka menyerang ke Daton Bagus Pasukanku akan menyerang rumah Rayuyu dan Rode Saya menyerang rumah Rapangsa dan Rabanya Aku dan Lombu Petang menyerang istana dengan 300 prajurit Nasihati seluruh prajurit kalian Kalau prajurit Rakuti menyerah Jangan dibunuh Kasian Mereka cuma alat Mereka tidak tahu apa-apa Yang penting Semua pemimpinnya harus bisa kalian tangkap Atau kalau perlu dibunuh Bagaimanapun Majapahit masih membutuhkan prajurit Benar, Bu Saya setuju pendapat itu Tidak sedikit Biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan seorang prajurit Apa tanda penyerahan kita? Ini memang sangat penting Sebab sebaiknya kita lakukan serangan serempak Serangan dadakan Bagaimana kalau kita bunyikan titir? Ya, itu bagus Suara titir akan membuat pasukan Rakuti menjadi bingung Kalau kita benar-benar mau melakukan serangan dadakan Aba-aba dengan titir saya kira kurang tepat Karena bunyi akan membuat mereka waspada Sementara jarak kekuatan pasukan kita Dengan kawasan kedaton cukup jauh Jadi harus dengan apa? Dengan bisik-bisik? Bagaimana kalau dengan panah api? Panah api yang dilepas ke langit mudah dilihat dari mana-mana Saya kira Itu ababa yang paling baik Tidak semua ababa harus dengan bunyi Bagaimana dengan panah api? Bagaimana dengan panah api? Bagaimana dengan panah api? selamat menikmati 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 Tuhan mendengar tawaranku selamat menikmati 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 dari nabso mulai selamat menikmati mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati pandangan menikmati selamat 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 menikmati